Oke, hello semuanya, selamat datang di channel youtube gue Wow, udah lama banget ya, kita gak bikin video youtube Wow, udah hampir mesok tahunan kali ya Ya, di sisi lain juga memang waktu gue juga udah sempit Dan kalau misalkan bikin youtube tuh, gak ada yang bantuin Nah, apa sih yang mau gue bahas mobilnya ya Ini mungkin kalau yang udah gak asing ya, bentuk-bentuk mobilnya tuh udah ketara lah ini Kalau misalkan udah tau ini, gue mau membahas ya Membahas tipis ya, kalau di youtube gue ciri khasnya begitu ya, bahas tipis Ya, gue mau nge-review Ford Everest ya Gen 2, facelift terakhir Dan ini juga tahunnya, tahun yang paling terakhir lah, 2015 Jadi memang bener-bener gen 2 yang paling terakhir sebelum ganti model yang ke gen 3 Kebetulan nih, mobil gue pinjam, ini memang mobil bokap ya Jadi, biasanya memang dia suka pake ini buat tokor-tokoran lah, ganjil genap Ya, sebenernya gue juga sebelumnya pernah lah punya juga Ford Everest ini Dan mungkin bokap gue juga seneng ya, ngeliat mobilnya, dengeri bentuknya yang berbeda lah dengan kompetiturnya Dengan Pajero, Fortuner, F-Fresh ini memiliki bentuk yang lebih boksi Mungkin kita langsung review aja sambil yang muter-muter ya Karena memang lagi bulan puasa gini, lebih enak kita nge-reviewnya sambil jalan Terima kasih telah menonton! Oke, hal yang pertama yang gue bahas adalah terkait dengan sejarah Ford Everest dijual di Indonesia Untuk yang gen pertama, pertama kali itu dijual di tahun 2004 Dibuat secara build up ya Nah, untuk F-Fresh gen 1, gen pertama ini Memiliki ini ya, apa namanya, fence nya tersendiri Owner-owner nya itu rata-rata pilih gen 1 Karena untuk F-Fresh gen 1 itu masih menggunakan mesin TDI Yang dimana kalau misalkan kita melakukan maintenance itu masih gampang Nah, istilahnya bengkel-bengkel di pinggir-pinggir daerah itu masih bisa nanganin lah Dan juga spare parts-spare parts nya juga bisa dikawin-kawinin sama brand-brand mobil lain Dan juga ya, untuk yang mesin TDI di F-Fresh gen 1 Bahan bakarnya masih kuat ya Masih kuat meminum biosolarnya Jadi memang standarnya malah Nah, itu lah yang menjadi alasan ya Orang-orang itu pilih yang gen 1 Di selenya juga harganya juga Ya, udah lumayan murah lah ya Kita mungkin di bawah 100 juta juga udah banyak lah yang jual yang manualnya ya Yang 4x2 nya Kita lanjut bahas yang gen 2 ya Yang kayak mobil yang gue pakai ini Nah, untuk yang gen 2 ini Termasuk generasi yang paling lama dijual di Indonesia Nah, itu dari tahun 2007 sampai tahun 2015 Nah, dan juga di gen 2 ini udah banyak melakukan facelift Ya, dan juga banyak melakukan minor change Pertama-tama itu di tahun 2007 sampai tahun 2008 Yang bentuknya masih kotak-kotak lah ya Rampunya kotak, terus juga bodinya masih kotak-kotak juga Mirip seperti gen 1 Bahkan kalau orang awam ya Membedakan cara membedakan gen 1 dengan gen 2 awal-awal itu Agak mungkin ini ya, sama aja lah Kecuali kalau misalkan dia ngeliat dashboardnya Sama melihat mesinnya Ya kan itu yang paling menjadikan perbedaan ya Lalu di tahun 2009 Nah, Ford itu mau ini ya Mau terlihat Everest ini lebih modern Dan mengikuti perkembangan zaman Nah, cuman tampilannya jadi lebih elegan Nah, jadi lampunya tuh ngefal-ngefal begitu Nah, itu sampai di tahun 2011 Nah, di tahun 2012 ada facelift ya Faceliftnya sedikit aja sih sebenernya Ya itu di grill ya, bedanya di grill ya Lebih pipi dan juga di 2012 itu sudah ditambahin fitur ini ya Apa namanya, audio control Karena ini 2012 itu gak lama 2013 Melakukan facelift lagi tuh Gen 2 Nah, ini yang lagi gue pakai nih Jadi, dari 2013 sampai tahun 2015 Orang ngomongnya facelift 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 3,5 Gen 2 Lata-lata seperti yang ngomongnya Nah, ini adalah Everest Gen 2 tercanggih sebenernya ya Di antara Kakak-kakaknya yang lain Nah, ini yang paling canggih ya Itu udah dilengkapnya dengan Plus control nih Kalau disini fiturnya udah lebih banyak lah Lanjut Di 2016 Nah, muncullah Gen 3 ya Nah, itu juga dia secara build up Jadi memang Everest-nya itu Dari awal sampai sekarang nih Yang G4 itu semuanya Dia diproduksi secara build up dari Thailand Nah, di 2016 ini Itu ya, udah beda modelnya udah Udah lebih modern Ya, mirip-mirip lah Soda, apa namanya Kompetitor-kompetitornya lah ya Kayak Muyu Ek Fortuna, Pajero Bentuknya lebih Ya, lebih menghafal Gak kotak-kotak boxy lagi Langsung mampung ke Gen 4 Di tahun 2023 itu Udah diresmiin Dijual di Indonesia Yang bentuknya keren banget sumpah Bahkan kalau gue Apa namanya Lihat-lihat ya Dari harganya Wuhh Rp888 juta loh Tapi dapet fiturnya yang Wah, oke banget gitu loh Yang gue lihat dari Youtube-youtube segala macem Selanjutnya Selanjutnya Kita bahas di sektor interior Ya Sebenernya sih Di interior ini Gak ada yang terlalu Gimana-gimana Gimana Ya, yang gak ada mewah-mewah juga Ya, ada sih Ini ada Wood panel-nya ya Di bagian laci-laci sini Ada wood panel Laci-nya juga Ada laci kecil disini guys Kayak Apa namanya Buat tempat minum gitu Terus juga ada wood panel Warna piano black juga Di setiap Power window-nya Di pintu-pintunya Nah, cuman Kalau yang ini ya Versi limited Yang di tahun 2009 Sampai tahun 2011 Itu Warna wood panel-nya itu Gampang luntur Nah, itu tuh Nah, tapi Di tahun 2012 Ada perbaikan lah ya Di printing ya Mungkin warnanya di printing Jadi Lebih awet Jadi, kalau kena gesekan Gak terlalu cepat pudar Nah, begitu Terus juga Ini sudah dilengkapi dengan Jok kulit Ya, sampai Di baris ke-3 pun Jok kulit Nah, cuman Di sini nih Yang paling gue suka itu Duduk di tengah Wah, empuk banget bener Serius Apa ya Mungkin Satu-satunya paling nyaman Di Everest ini Ya udah di jok belakang Ini empuk banget Beda gitu loh Sama yang di depan Juga Eh, dashboard biasa lah ya Di sini Plastik-plastik Pasti-pasti keras Terus di sini juga Udah ada Panel AC Tapi belum digital Masih kompor-komporan Tapi udah lengkap loh Arah semburan Terus Ada heaternya juga Jadi udah komplit Terus di sini ada Trus control ya Satu-satunya Everest Gen 2 Yang ada cruise control ya Yang ini doang Di tahun 2013 doang nih Yang fast loop terakhir Terus ada audio steering reach Nah di 2012 Sebetulnya udah ada Yang di versi minor change-nya lah itu ya Eh iya Ini juga ada yang Gue suka dari Everest ya Jadi memang Gak tau kenapa ya Mungkin Gue merasa ya Di Everest ini kok Kalo posisi Nyeternya tuh Paling fun to drive Jujur Jadi tuh kursinya Dia lebih rendah Tapi di sini juga Gak ada head adjusternya Jadi memang Pengaturan tinggi Rendahnya kursi Jog driver tuh gak ada gitu Gak kayak Fortuner sama Pajarun Tapi entah kenapa Kalo nyetir di Everest Itu enak banget Kayak wah Terus juga Apa namanya Posisi setirnya itu Meskipun gak ada teleskopinya Itu enak banget gitu loh Jadi Kita masih tetap bisa enjoy Tapi posisi tangan kita ini Masih nekuk Kan amannya kan seperti itu kan Gak yang begini kan Jadi Stirnya Mendekat gitu kan Tapi kita masih duduk relax Nah itu Paling enak di Everest Terus juga Di sini ada Ya transmission matic ya Jadi memang Untuk limited Itu juga Hanya matic Gak ada manual Ini juga sudah 5 percepatan Terus di sini Ada laci-laci ya Ya lumayan lah Apa namanya Buat nyimpen ya 2 level laci-nya Terus Oh iya Kalo untuk yang di limited Ini ada yang spesial ya Dia Tersedia 4 airbag Ya Jadi limited Yang dari tahun 2009 Nah untuk safety Cukuplah Oke Lumayan ini buat Mencegah Apa namanya Supaya melindungi Ini ya Kalau misalkan ada di benturan samping Terus ini ada tempat kacamata Ya dua ya Ada dua tempat kacamata Terus juga Di sini ada Aset Apa pengaturan Aset double blower Nah double blower-nya pun juga Sudah sampai Baris ke tiga Di jok belakang ini Sebenarnya agak unik sih Memang duduk di belakang Everest Gen 2 ini Gak enak ya Gen 2, Gen 1 itu sama-sama Gak enak lah Buat cocoknya anak-anak kecil Terus juga gak ada Gatrex-nya juga gitu kan Nah kemudian Joknya itu gampang banget Buat dicopot pasang Ini yang gue suka Jadi kalau misalkan kita mau camping Oh gak salah Gue pernah buat video juga kan Nah waktu itu Gue betul-betul pake Everest Gen 2 Yang masih facelift pertama Nah Jadi seperti itu ya Apa namanya Meskipun memang tempat duduknya gak enak Ya kan Tapi itu bisa copot pasang Dengan mudah Tanpa harus ngebohut-ngebohut Segala macam seperti itu Oke teman-teman Sekarang kita bahas eksteriornya Dari Ford Everest XLT Limited Tahun 2015 Nah jadi bisa teman-teman lihat ya Nah disini bentuknya kotak ya Panjang Ya SUV-SUV boxy Ya seperti melambangkan Ini ya Apa namanya SUV Amerika ya Meskipun mobil ini gak dijual di Amerika Hanya brandnya saja Dari Amerika Biar panjang ya Dan di Ketimbang kompetitor-kompetitor lainnya Memang SUV inilah yang paling panjang Apalagi Dilengkapi dengan Ini konde Ya Banser belakang ini Yang menambah Space ya Jadi kalau di garasi yang biasanya Fortuner ngepress Nah kalau punya Everest mungkin Harus dipanjangin lagi garasinya Untuk tampilan depan ya Seperti ini 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 salah satu Everest yang paling kalem ya Yang paling kalem diantara Everest-Everest lainnya Nah disini Lampunya juga Sudah oval ya Sama seperti di tahun 2009 Jadi sudah Seperti ini Lalu Untuk grill Nah dia lebih Ngecil ya Dibanding yang di tahun 2009 Jadi Jujur sih Gue juga lebih suka Jadi Tampil terlihat lebih Elegan ya Jadi kecil seperti ini Dan ini dimulai di tahun 2012 Lalu Bampernya Untuk di 2013 Juga sudah ganti Dengan model yang lebih Elegan lagi Karena yang sebelumnya Agak sedikit Apa Banyak rongga Seperti itu Sekarang kita ke bagian samping Nah terutama di bagian roda ya Salah satu identitas Ford Everest-Limited adalah Dia sudah menggunakan velg Ring 18 Nah itu sejak tahun 2009 ya Cuman Gue lebih suka ya Sama bentuk velgnya Everest-Limited Di tahun 2009 Kayak lebih apa ya Lebih gagah Palang 5 begitu Dibanding yang seperti ini lah Ini Apa namanya Kayak gimana ya Ya terlalu biasa menurut gue Terlalu apa ya Kayak Kayak pengen Modern Tapi kan mobil ini boxy gitu Kayak gak cocok aja perpaduan Terus dia menggunakan profil ban 265 60 R18 Nah ini udah pakai ban AT Tapi kalau pakai ban BF23 Mungkin lebih ngangkat lagi Ngedongkrak lagi Nah ini Salah satu ya Kelemahan Ford Everest adalah Mobilnya besar Panjang Lebar Tapi Dia memiliki Piringan cakrem yang Kecil Nah lihat nih Teman-teman bisa lihat ya Nah Tuh Ya pelaknya segini Ya kan Tapi Piringan remnya hanya segini Kecil sekali Padahal mobilnya sebesar ini Jadi memang Masalah pengreman Kureng ya Jadi untuk EFS ini sangat kureng Nah Terus disini Di pintu-pintu sudah dilengkapi dengan Garnis-garnis ya Tapi berbahan plastik Nah Terus Itu ada footstep ya Footstepnya juga udah bawaan Terus kita ngolong sedikit Nah ini ada hal yang unik teman-teman Jadi EFS itu Gen 1 Sampai Gen 2 Suspensi belakangnya Dia menggunakan Per daun Jadi kayak apa ya Jadi teringat Penter sebenarnya Jadi memang Penter kan menurutnya juga Ada kotak buksi gitu ya Dan dia juga belakangnya masih Pakai Per daun Cuman Mobil ini gak keras teman-teman Mobil ini Empuk gitu loh Nah terus Untuk di suspensi depan Sebenernya Agak sedikit unik juga Dia tidak Memiliki ini ya Spring ya Jadi Suspensi kaki-kaki depan Tentu dia MacPherson Struth Jadi kurang lebih Seperti ini ya Independen lah ya Cuman dia gak dilengkapi dengan Pair Spring Jadi dia hanya shock Dan swing armnya aja Terus kita sekarang ke bagian belakang ya Belakangnya sih Menurut gue sih cakep ya Disini ada spoiler Cuman Gue lebih suka spoiler yang di tahun 2009 Disini dia ada kameranya Nah kalau untuk yang di 2013 Kameranya pindah ke sini Nah Sini Cuman Karena Apa ya Dia posisinya di dalam kaca Terus juga ini kebetulan 80% kacanya Jadi kita pindahin ke bawah Lebih jelas lagi Seperti itu Kita sambil nyalain Kita sambil nyalain Banyak yang bilang ya Kalau misalkan Suara Ford Everest Suara dieselnya Adalah suara diesel Common rail yang paling terberisik Kalau menurut gue sih Gak terlalu lah ya Ya sebenernya mobil diesel ya Memang quadratnya harusnya seberisik Tapi memang sih Memang sih Memang kalau Dibanding dengan Fortuner Itu yang lebih halus Ya yang 2KD Memang agak sedikit kasar Tapi menurut gue Itu adalah bukan sebuah Apa ya Suatu masalah Di mobil diesel Karena kan memang kita Kadang ketika suaranya itu Berisik Ada gitu Oh ini berarti bener mobil diesel Ya kan Kalau diesel kan melambangkan tentang Kegagahan gitu kan Suara semakin berisik Semakin gagahan seperti itu Dan mobil ini Kilometer sudah 150an ya Dan Apa namanya Bener-bener Ini masih bagus Belum ada Ngobos Tapi masih Masih aman lah ya Jadi masih belum ada Keluar-keuar aset Aset yang gimana-gimana Mesin ini sebenernya Dibilang Paling kenceng juga Enggak Dibilang paling lelek Enggak Jadi kalau misalkan Dibandingkan dengan Pajero Jelas kalah Dan kalau Fortuner Ya tipis-tipis lah Mobil ini Tak jauh beda Terus juga disini Sudah dilengkapi Dengan ABS ya Teman-teman Kalau misalkan Gue bisa saran ya Ketika memang teman-teman Mau ngambil Ford Everest Sebaiknya adalah Untuk mengecek ya Bagian timing belt ini Jadi memang Kalau misalkan ini sudah putus Udah urusannya Udah beda lagi timing belt Dan juga harus diperhatikan Di bagian tersebut Jadi memang kalau misalkan Sudah ngambil mobil Everest Ya sebaiknya Langsung cek lah Itu timing belt Atau memang tanya dulu Sama pemilik sebelumnya Timing beltnya udah diganti Apa belum gitu Karena memang itu Poin yang paling Krusial sebenernya Di Ford Everest ini Nah terkait dengan Injektor ya Sebenernya Injektor sebenernya biasa lah Seperti diesel-diesel Pada umumnya Jadi kalau menurut gue sih Ya Apa namanya Kalau ketika memang kurang bagus Terus kayaknya sih Injektor langsung diganti Seperti itu Jadi sebenernya ya Everest ini Tidak terlalu Apa ya Gak terlalu ribet lah Apa yang dikatakan orang Ngurusnya susah Enggak sebenernya Kalau gue bilang Ya bandel-bandel aja lah Mobil ini Mungkin salah satu Ford Yang paling bandel dia Kayaknya Asalkan sebenernya gini ya Kita harus Kita harus tahu gitu loh Maksudnya untuk Merawat mobil ini Dengan baik lah ya Jangan sampai Apa namanya Jangan sampai kita telat ganti oli Ya kan Jangan sampai juga Kalau misalkan kita Sebenernya ya TDCI Kalau mau pakai biosolar Ya boleh-boleh aja Ini kalau kata orang-orang Bengkel Ford ya Bengkel-bengkel Yang biasa menangani Everest ya Sebenernya Kalau mau pakai biosolar Gak ada masalah Jadi Asalkan Setiap 5000 km Penggantian oli Kita harus ganti Filter solarnya Nah Terus ini Oh iya Sama ini teman-teman Jadi kalau Misalkan teman-teman Apa namanya Mungkin Dirasa Masih belum terlalu Paham ya Terkait dengan Permesinan di Ford Everest Jadi beli seperti ini ya teman-teman Jadi Disini bisa dicek Nah ini Untuk voltase aki Dia masih Apa Masih bagus Terus Disini teman-teman Engine load Nah Disini kondisi AC Mati ya Disini kondisi AC mati Nah engine load Ini masih 21 Ya sebenernya sih masih terbilang Bagus lah ya Untuk Apa namanya Untuk Ford Everest Tapi kalau misalkan Angkanya sudah 30 40 Nah itu engine load Berarti Perlu ada yang Apa namanya Perhatian khusus lah Nah terus disini Ada Coolant temperatur Jadi nanti ketika misalkan Amit-amit ya Kita ada masalah di bagian pendinginan Nah Disini bisa nanti ada sensornya Ketika 100 derajat Dia Langsung ini Apa namanya Bunyi mengingatkan untuk berhenti Jadi seperti itu Ini penting banget ya Lengkap kok Ya kan dari average ban bakar Dan ini juga Sebenernya Ini juga sih Teman-temannya itu Semuanya Ada Multi information display Dan disini tuh Nggak ada MID nya Nah jadi penting banget ya Kita beli bagian paling murah sih Harganya kalau nggak salah Cuma 500 ribu Ya jadi Apa namanya Alat ini sangat penting sekali Sebenernya jadi kalau kalian Baru pertama kali punya e-fresh Eh Oke lah Beli aja Alat-alat seperti ini Terus juga Tadi ada yang kelewat ya Di video Ini ada yang unik juga nih Rem tangannya dia masih Pakai tarik Kayak kijang kotak Seru sih sebenernya Ya daripada Apa Rem tangan yang Electric parking brake Nah itu gue nggak suka Gue lebih suka yang kayak gini Nah ini Paling itu aja Mungkin kalau misalkan Kalian ada yang Tertarik juga Dengan video ini Mungkin boleh lah ya Di share Video ini Dan di like juga Kalau bisa teman-teman Oke mungkin itu aja Teman-teman video Youtube dari gua Terima kasih yang udah nonton ya Mungkin itu aja teman-teman Selamat Menjalankan ibadah puasa Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Dan juga sebentar lagi Mau mepet lebaran ya Oke teman-teman Assalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih